PAUSTAT Yang orang sebut kitab Kitab Suci Al-Quran Pada zaman Nabi belum ada Ya Sebut mushab Pada zaman Nabi Tidak ada kitab Yang seperti yang kita lihat selama ini Ya Ayat-ayat suci itu Masih ditulis di Pelepa daun kurma Oh Kemudian Di daun kurmanya Di pelepanya Tulang-tulang Ditulis di situ Siap Nah nanti ketika Kelipaan Abu Bakar Siddiq Umar mulai mencemaskan Oh ya Ya Khalifah Rasulullah Ini semakin banyak pengapal Quran yang wafat Perlu ini dibukukan Nah kemudian ketika Umar bin Khattab Menjadi amirul mu'minin Ya pemimpin umat Islam waktu itu Maka Umar mengumpul Episode pengumpulan Nah episode Usman bin Affan Nah itulah dikitabkan Dibukukan Dibukukanlah dalam satu buku Kitab yang kita sebut kitab Jadi kitab Jadi empat Disebarkan ke empat penjuru Ya sampailah seperti ini Bagaimana membaca Al-Quran Di handphone Nah itu Pak Ustaz Bagaimana itu Tidak ada Hukum mengharamkan Atau melarang Membaca ayat suci Melalui Handphone Kan sekarang itu Banyak sekali ada aplikasi ya Bisa di download itu Dengan segala macam Dengan segala macam Quran Lalu dibaca Karena anak-anak sekarang kan Maunya hidup praktis Ya Untuk ngaji Bawa Quran Ribet Menurut mereka Susah Maka yang dia pakai Membaca ayat Al-Qurannya Membaca kitab suci Melalui handphone Boleh Dengan catatan Nah Kalau dia sudah ada Aplikasi ayat suci Al-Quran Ya kitab suci Al-Quran Di dalamnya Maka handphone tersebut Jangan sampai dibuka Ketika di dalam toilet Oh Iya Ya Kalau mau masuk ke toilet Usahakan Jangan buka itu Bahkan ada ulama yang lebih keras Jangan bawa masuk ke dalam Kalau ulama yang kontemporer ini Mengatakan Boleh selama Anda tidak membuka Quran itu Aplikasi Quran itu Di dalam toilet Oh Karena toilet itu Tempat yang tidak ideal Buat Al-Quran Sebagai kitab suci Ya Maka Tidak ada larangan Mengaji Atau membaca Ayat suci Al-Quran Melalui Aplikasi handphone Dengan catatan Harus teliti Jangan sampai Quran itu Yang berupa dalam Handphone kita Kita bawa di tempat Yang tidak sepantasnya Kan saya sudah menikah juga Ini pastat Ya Alhamdulillah Sudah punya anak Alhamdulillah Bagaimana itu Kalau misalkan Kita menjaga Maaf ini Maaf ini Maaf ini Bersama istri Ya Apakah dengan Dengan cuman bersintuhan Atau Misalkan Memberikan kasih sayang Kepada istri Begitu Itu sudah termasuk Batal kita punya puasa Bang Arief Yang bisa Membatalkan puasa itu Makan Minum Dan berhubungan badan Berhubungan badan Tidak titik sampai disitu Dengan sengaja Membatalkan Nah Jadi kalau dia minum Makan tidak sengaja Tidak batal Tidak batal Misal pagi bangun Terbiasa selama ini Sarapan Ya Ya Sebelas bulan terbiasa sarapan Tiba-tiba di hari pertama Dia bangun Sarapan Bubur Ya Habis satu mangkuk Eh Kata istri Eh kok puasa Tidak apa-apa Tidak membatalkan Karena tidak sengaja Atau minum Tidak sengaja Itu rejeki Nah bagaimana Kalau tiba-tiba Lagi dua sendok Masuk sudah dikunyah Lagi dikunyah Tiba-tiba Eh kok puasa Jangan ditelan Oh Tapi buang yang sudah terlanjur Dikunya Dimuntahkan Kalau dia menelan Karena dia sudah sadar Batal puasanya Nah sekarang bagaimana Dengan yang tadi Berdekatan dengan istri Selama tidak menimbulkan sahwat Dia peluk-peluk istrinya Sebagai kasih sayang Dia mau pergi kerja Dia peluk istrinya Dia sun istrinya Sebagai kasih sayang Semata Itu tidak mengurangi nilai puasa Tapi kalau sudah menimbulkan sahwat Menimbulkan nafsu Itu tidak membatalkan Tapi mengurangi nilai Mengurangi nilai puasa Kecuali Dia berhubungan badan Batal puasanya Bukan sekedar batal Tapi dia juga harus membayar Denda 60 hari berturut-turut Yang disebut dengan Puasa keparan Waduh 60 hari berturut-turut Artinya apa Ketika di hari ke-58 Batal puasanya Ulang lagi Diulang lagi Diulang lagi Maka jangan coba-coba Orang menikah itu Jangan berdasarkan cinta Karena cinta itu Identi dengan sahwat Tapi kasih sayang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton